Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang hingga saat ini belum ditahan. KPK memiliki alasan sendiri kenapa bekas orang kepercayaan SBY tersebut belum juga ditahan. Alasannya yakni bekas Anas belum mencapai 60 persen. Ketua KPK Abraham Samad menyesalkan opini publik yang menuding pimpinan KPK tidak berani menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang telah lama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pembangunan pusat pendidikan dan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Abraham menegaskan pihaknya tidak tebang pilih dalam melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi. Menurut Abraham alasan KPK belum juga menahan Anas dikarenakan berkas milik mantan orang kepercayaan SBY itu belum melebihi 60 persen. Itu seseorang sudah ditetapkan pada saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, itu berarti KPK sudah sangat yakin telah menemukan dua alat bukti sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Kalaupun kenapa yang bersangkutan belum dilakukan penahanan, ini adalah masalah teknis seperti tadi sampaikan bahwa kalau pemberkasan perkaranya belum melampaui sekitar 60 persen maka penyidik akan kesulitan melakukan penahanan karena kita dibatasi dengan batas masa penahanan yang 120 hari. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013 lalu. Menurut KPK Anas telah menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang ataupun mobil terkait proyek Hambalang. Mobil yang diterima Anas yakni mobil Toyota Herrier yang diterima Anas dari mantan koleganya di partai Muhammad Nazaruddin. Namun Anas pernah membantah pemberian mobil tersebut. Menurut Anas mobil itu bukan hasil pemberian Nazaruddin. Melainkan, ia membelinya dengan cara diangsur. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Adam Irhas melaporkan. Ratusan calon penumpang kereta api jurusan Palembang Tanjung Karang Bandar Lampung gagal berangkat karena kehabisan tiket. Akibat habisnya tiket penumpang pun mengamuk. Menjelang malam pergantian tahun membuat ratusan penumpang kereta api rela mengantri sejak pagi. Namun bukan tiket didapat. Malahan ratusan penumpang gagal berangkat. Karena petugas stasiun Kertapati Palembang mengumumkan tiket telah habis. Mengetahui tiket habis penumpang yang telah mengantri sejak pagi langsung mengamuk di dalam stasiun kereta. Petugas stasiun sempat kewalahan untuk menenangkan penumpang yang telah kecewa karena gagal berangkat. FND salah satu calon penumpang yang gagal mendapatkan tiket menunturkan. Dirinya sangat kesal karena telah antri sejak pagi tapi tidak juga mendapatkan tiket. Ditambah lagi banyaknya penumpang yang tidak sesuai antrian. Yang langsung menyerobot antrian di depan dengan hanya menitipkan kartu tanda penduduk atau KTP kepada temannya yang ada di barisan paling depan. Sama halnya dengan Erin. Penumpang yang juga gagal berangkat ini mengatakan pelayanan pihak stasiun Kertapati Palembang tidak sesuai dengan prosedur antrian. Sehingga keinginan untuk berlibur menyambut tahun baru dengan keluarga di Lampung harus dibatalkan. Dari jam 6? Jam 6 ya Bu? Iya. Mau ke mana Bu? Mau ke kota bumi. Jadi ini batal Bu ya berangkatnya? Ya batal. Apa? Antriannya itu yang rapi lah. Jangan campur aduk kayak gitu ya. Dari Palembang Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardiansyah Hunugraha melaporkan. Jasad pekerja tambang asal Banten yang hilang terseret banjir di desa Deniang, kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, akhirnya berhasil ditemukan. Korban diangkat dari kedalaman 20 meter di danau bekas penambangan timah menggunakan pukat jaring. Jasad Sumarna 30 tahun, warga asal Banten, yang hilang terseret banjir akhirnya berhasil ditemukan. Jasad Sumarna ditemukan di kawasan pinggir danau atau yang biasa disebut kolong, setelah warga yang dibantu tim gabungan berinisiatif melakukan pencarian dengan menggunakan pukat jaring. Buka jaring sepanjang kurang lebih 30 meter yang ditarik warga untuk mencari jenazah Sumarna. Jasad Sumarna yang tersangkut di pukat ditarik ke tepi sungai. Jasad Sumarna yang tersangkut di pukat ditarik ke tepi sungai dan selanjutnya dibawa oleh tim gabungan untuk dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Sungai Liat untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, banjir yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan jalan menuju desa Mapur kecamatan Riau Silip rusak. Akibatnya akses yang menghubungkan antara desa Mapur dan Riau Silip menjadi lumpuh total. Akibat terjangan air sepanjang 165 meter jalan asfal Mapur rusak parah, tim gabungan mempersiapkan satu unit prahu karet untuk proses evakuasi warga. Akses, kita membuat akses untuk penyeberangan masyarakat. Jadi kami ini membantu sebenarnya, Kak, untuk selasar nasi bukan untuk bantu itu, kan. Bukan bikin akses itu, cuman kita bantulah. Ada yang hilang, ada yang tidak tahu keberadaan seseorang tadi. Jadi rencanaan ada yang bikin rakit, penyeberang. Bikin rakit untuk masyarakat yang penyeberang dari Mapur ke kota. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Pak Rozi melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!